Vaksin dosis keempat atau booster dosis kedua menyasar ribuan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Hari ini tenaga nakas sudah mulai disuntikan vaksin dosis keempat dengan target rampung bisa diselesaikan dalam satu pekan ke depan. Seperti di RSUD Buleleng ini, ada sebanyak 1.300 lebih tenaga medis, baik perawat, dokter, koas, dan juga tenaga magang di rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Buleleng yang disuntikan vaksin dosis keempat ini. Pemberian vaksin booster kedua dengan jenis Moderna untuk tahap pertama menargetkan sebanyak 200 hingga 300 nakas setiap harinya. Salah satu nakas yang telah menerima vaksin keempat mengaku sangat mengapresiasi dari program pemerintah untuk melindungi tenaga kesehatan dari virus COVID-19. Terlebih saat ini tren peningkatan kasus COVID-19 di Buleleng terus menanjak, karena itu perlu dibendengi dengan vaksin booster kedua ini. Sebelum-sebelumnya sempat ada ke rumah tak? Sebelumnya nggak ada sih? Nggak ada ya? Vaksinasi booster tahap kedua ini ditargetkan rampung dalam 5 hari kerja di RSUD Buleleng untuk 1.300 nakas. Direktur RSUD Buleleng, dokter Butuh Arya Nugrahe mengatakan, hingga saat ini tren kasus COVID-19 meningkat dan tingkat keterisian bed perawatan juga bertambah. Untuk itu perlunya vaksinasi dosis keempat ini untuk melindungi nakas dari paperan COVID-19 yang merupakan garda terdepan penanganan wabah. 1.300 kita rencanakan sekitar mungkin 4-5 kali untuk menghabiskan, jadi mesti dapatlah sehari itu 200-300 orang pegawai. Ini dosisnya juga berbeda Pak? Ya kalau dosis keempat ini setengah dosis ya, cuma yang kita pakai dapat jatahnya Moderna. Itu berapa vial yang kemarin datang? Kemarin infonya bahwa untuk semua kebutuhan kita logistiknya dipenuhi. Ya berapapun kita ajukan sudah turun, karena kan saat ini masih prioritas di institusi kesehatan.